Jajaran Polsek Ilir Barat 1 Palembang akhirnya mengamankan tersangka pelaku AGS, warga Jalan Radial, diringkus lantaran nekat membongkar rumah mantan majikannya. Dirinya nekat membobol rumah mantan majikannya lantaran merasa sakit hati dengan ulah majikannya yang telah membuang semua pakaiannya saat memberhentikan dirinya sebagai penjaga malam. Dalam aksinya tersebut, tersangka berhasil membawa kabur satu unit televisi LCD yang kemudian dijual. Uang hasil dari penjualan dipergunakan untuk membeli sabu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kapolsek Ilir Barat 1 Kompol Handoko Sanjaya membenarkan tersangka pelaku masuk rumah mantan majikannya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. Kronologis bahwa yang bersangkutan masuk ke rumah yang mana kasih majikannya kemudian mengambil tipik dan tipik tersebut dijual yang bersangkutan ke tempat penjualan. Untuk sementara beliau baru melakukan satu kali kemudian dijual.